Ia pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melakukan pemustahan barang bukti narkotika dari kasus penangkapan yang dilakukan sejak Januari hingga Maret 2024. Ada pun total sapu yang dimustahkan sebanyak 89,009 gram dan ekstasi sebanyak 32,966 gram atau 128 butir. Bertempat di Gedung Patagara, Raja Batia Gutsaka, pada Kamis 7 Februari 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika. Pemusnahan barang haram ini dilakukan dengan metode dibakar pada mesin incinerator. Ada pun dijelaskan oleh petugas, barang bukti ini berasal dari kasus penangkapan 9 orang yang dilakukan BNNP Jambi sejak Januari hingga Maret 2024. Dengan total sapu yang dimusnahkan sebanyak 89,009 gram serta pil ekstasi sebanyak 32,966 gram atau 128 butir. PLH Kepala Seksi Intelijen Bidang Berantas BNNP Jambi, Ibda Agus Saputra mengatakan, pemusnahan ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan juga untuk keperluan penyidikan. Saya selaku kasih darjar BNNP Jambi, yang mana dengan adanya kegiatan hari ini, tanggal 7 ya, 7 Maret 2024, kita melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis sapu-sapu dan pil ekstasi, yang mana dari hasil kegiatan kita selama 2 bulan terakhir, dari bulan 1 hingga Februari. Tujuan pelaksanaan pemusnahan ini apa? Gimana? Tujuan pelaksanaan pemusnahan ini apa? Tujuan dari pelaksanaan pemusnahan ini untuk karena mendekati bulan puasa dengan jumlah barang bukti yang ada, kita musnahkan untuk proses untuk tingkat penyidikan. Halim Adrian, Jek TV, Melaporkan. Jek TV, Melaporkan.